Koneksi kuat Malut United dan PSIS Semarang, dua pemain asing idola Panzerbius Next Hijrah Liga 2? Regulasi Anyar Liga 2 2023-2024 memperbolehkan menggunakan maksimal dua pemain asing pada setiap kontestan. Tim-tim Liga 2 2023-2024, termasuk Malut United langsung bergerak mencari pemain asing untuk musim depan. Malut United ternyata memanfaatkan koneksinya dengan PSIS Semarang. Mengingat Malut United selama bursa transfer musim ini banyak mendatangkan pemain-pemain bekas PSIS Semarang. Satu di antaranya adalah mantan kapten PSIS Semarang, Harinur Yulianto yang kini berseragam Malut United. Bukan hal yang mustahil bagi Malut United untuk merekrut pemain asing jebolan PSIS Semarang. Dua mantan pemain asing PSIS Semarang, Bruno Silva dan Wallace Costa ternyata masuk radar Malut United. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram at Transfer Liga 2 pada minggu, tanggal 9 Juli 2023, rumor tersebut dapat diketahui. Peluang Malut United mendatangkan Bruno Silva dan Wallace Costa sangatlah lebar. Pasalnya Bruno Silva dan Wallace Costa kini berstatus tanpa tim alias menganggur. Khusus untuk Bruno Silva bahkan sudah memberikan kode keras ketertarikannya merapat ke Malut United. Sedangkan untuk Wallace Costa, kabar terakhir mantan bek tangguh PSIS Semarang tersebut dideportasi dari Indonesia. Menarik dinantikan apakah Bruno Silva dan Wallace Costa benar-benar bergabung Malut United untuk musim depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.